Pemirsa setelah melewati proses tahapan seleksi, lima perawat kota pekalongan yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, TKHI, tahun 2024. Setelah melewati proses tahapan seleksi, lima perawat kota pekalongan yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau PPNI, terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, atau TKHI, tahun 2024. Pelepasan lima anggota PPNI Kota Pekalongan yang berkesempatan menjadi TKHI tersebut dilakukan pada Sabtu 4 Mei dalam acara halal-bihalal PPNI Kota Pekalongan di Aula PKK Kota Pekalongan. Ketua DPD PPNI Kota Pekalongan Nors M. Projo Angkasa menjelaskan perawat dituntut mengembangkan kompetensinya. Sehingga dengan terpilihnya menjadi TKHI, perawat diharapkan bisa menjalankan tugas dan melayani jamaah haji dalam bidang kesehatan dengan baik. Selain itu, mereka juga harus memahami aturan dan peran sebagai TKHI dengan sangat baik. Ini kan menjadi sebuah, apa ya, sebuah berita selanjutnya. Aku yang memiliki perawat, waktu kan, kami memiliki kesempatan. Perawat, berarti kami memiliki kesempatan untuk menjadi Tenaga Kesehatan Haji. Dan itu sudah diri dulu. Dari dulu, saya sendiri pernah diberi kesempatan, sepertinya lolos berhasil harapan tahun 2014. Nah, ya tentu ada rambur-ramburnya, ada aturan-aturan, semuanya harus. Seperti ini kan. Tapi tahun ini ada berapa, Pak? Apanya? Tahun ini. Tahun ini yang berawal ada lima. Nah, jadi tahun-tahun kan ada dua. Setelah tahapan seleksi lulus, mereka mendapatkan pembekalan-pembekalan baik dari kantor Kementerian Agama atau Kemenak maupun dari instansi terkait lainnya yang berisi pembekalan kompetensi-kompetensi khusus untuk melayani jamaah haji sebelum pemberangkatan saat maupun sesudah di Tanah Suci Mekah nantinya. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!